Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Amma ba'du Qaum sulimin Pemirsa yang Allah SWT muliakan Kembali kita dalam program acara Kisah Nabi dan Rasul Di mana pada edisi kali ini Kita masih membahas Tentang kisah Nabi Salih beserta kaumnya Kaum Samud Kaum muslim ini yang dirahmati Allah SWT Pada pertemuan yang lalu Telah kita singgung tentang Orang-orang Samud Kaumnya Nabi Salih Meminta kepada Nabi Salih Untuk ditunjukkan kepada mereka Mu'jizat Ayat atau tanda Untuk menunjukkan bahwasannya beliau Benar seorang utusan dari Allah SWT Kaum muslimin rahmati Allah SWT Mereka berkata Ma'anta illa basharun mitluna Fa'ti bi'ayatin Inkunta minas sadiqin Kaum Samud berkata Kepada Nabi nya Salih Ya Salih Sejujurnya engkau Tidaklah Seorang Melainkan Seperti Manusia biasa seperti kami Fa'ti bi'ayatin Inkunta minas sadiqin Maka datangkanlah bukti Tanda Ayat Jika engkau Merupakan orang-orang Yang jujur Jika engkau Termasuk orang yang benar Orang yang jujur Engkau menganggap dirimu Nabi Tunjukkan kepada kami Tanda Atau mu'jizat Yang dengannya Kami bisa percaya Dan beriman kepadamu Kaum muslimin rahmati Allah SWT Nabi Salih pun menjawab Waya qawmi Hadihina Katullahi Lakum Ayah Wahai qawmku Inilah Unta Yang Allah jadikan Sebagai tanda Waya qawmi Hadihina Katullahi Lakum Ayah Wahai qawmku Ini adalah Unta Milik Allah SWT Diberikan kepada kalian Sebagai tanda Tentang Atau akan Kenabianku Fadaruha Ta'kul Fi ardillah Maka biarkanlah Iya Makan Di atas permukaan Bumi ini Wala tamassuha Bisu'in Faya'kudakum Adabun Qarib Dan janganlah engkau Ganggu Iya Dengan Perlaku buruk Dengan kejahatan Faya'kudakum Adabun Qarib Maka Hal itu Akan menyebabkan Kamu Ditimpa Adab yang dekat Qaum muslimin Rahmati Allah SWT Telah kita singgung Pada pertemuan yang lalu Bagaimanakah Nabi Nabi Saleh Mengeluarkan Unta Dari Sebuah batu yang besar Atas permintaan Dari kaumnya Ketika Nabi Saleh telah Mengeluarkan Unta tersebut Dari batu besar Dan ketika itu Untanya Sedang hamil Dan di saat itu juga Unta tersebut Melahirkan Maka Tadkala mereka melihat Mujizat Nabi Saleh ini Berimanlah Sebagian kecil Dan tetap Kufurlah Sebagian besar Dari mereka Qaum muslimin Yang dirahmati Allah SWT Inilah Ya sikap Ya Kaumnya Nabi Saleh Yang awalnya Menantang Nabi Saleh Untuk didatangkan Mujizat Akan tapi setelah Nabi Saleh Perlihatkan Mujizat Mereka Sebagian besar Tetap ingkar Dan tidak Mau beriman Kepada Allah Dan Rasulnya Pemirsa yang Allah SWT Muliakan Mereka telah mendapatkan Ya peringatan Dari Nabi Saleh Agar kiranya mereka Tidak Mendekati Unta tersebut Tidak mengganggu Unta tersebut Ya Dengan suatu keburukan Karena Ancamannya Allah akan Mengadab Mereka Kaum Muslimin Yang dirahmati Allah SWT Akan tapi Ya ternyata Kaum Nabi Saleh Adalah kaum yang sombong Mereka ingkar Mereka tidak Menuruti Ya Himbauan dari Nabi Saleh AS Mereka Akhirnya Menyembelih Untanya Nabi Saleh Allah SWT Mengisahkan Kisah mereka Maka mereka pun Menyembelih Unta Nabi Saleh Kemudian Nabi Saleh Kadkala mengetahui Mereka telah Membunuh Unta Ya Yang disuruh Untuk dijaga Tidak Membunuhnya Tidak Mendekatinya Dengan suatu Keburukan Tetapi Mereka Membunuhnya Maka Nabi Saleh Berkata kepada mereka Tamat ta'ufi darikum Thalas da'iam Ya Kalian bersukaryalah Di rumah Rumah kalian Selama tiga hari Dhalika wa'adun Gairu makdub Ya Itu adalah janji Yang tidak Dapat didustakan Eh janji Berkaitan dengan Adab Allah SWT Ya Tadkala Mereka Membunuh Unta Nabi Saleh Maka Allah SWT Akan Menurunkan Adabnya Yang ketiga Kau muslimin Rahmati Allah SWT Nabi Saleh Mengatakan Tamat ta'ufi darikum Thalas da'iam Ya Bersukaryalah kalian Selama tiga hari Ya Kemudian Dhalika wa'adun Gairu makdub Itulah Janji Yang tidak Dapat didustakan Kau muslimin Rahmati Allah SWT Kalau kita Cermati Ya Berkata Nabi Saleh ini Semuanya Nabi Saleh Masih memberikan Harapan Kepada mereka Masih memberikan Kesempatan Kepada mereka Untuk bertaubat Untuk memikirkan Kembali Untuk menyesali Perbuatan mereka Karena telah Membunuh Unta Nabi Saleh Mereka diberi Waktu tiga hari Supaya apa Supaya mereka Mau Kembali Kepada Allah Dan Rasulnya Mereka Beristighfar Kepada Allah Rasulnya Mereka Mau menyesali Perbuatannya Tetapi Kau muslimin Rahmati Allah SWT Apa yang terjadi Tidak ada Dari mereka Yang mau Bertobat Dan menyesali Perbuatan mereka Bahkan mereka Meminta Disegerakan Adab Untuk Diterunkan Kepada mereka Kau muslimin Rahmati Allah SWT Disana ada Kisah Berkaitan Tentang Bagaimanakah Mereka Membunuh Untanya Nabi Saleh Bagaimanakah Mereka Membuat Unta tersebut Tersungkur Bersimbah darah Dan kita Akan bacakan Kisah tersebut Setelah Jedayang Berikut ini Allahu Ailam Biswa Bersambung 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 Kau muslimin Rahmati Allah SWT Bagaimanakah Kau Mereka Membunuh Untanya Nabi Saleh Membunuh Yang Allah SWT Muliakan Ada Beberapa Versi Tentang Bagaimanakah Cara mereka Membunuh Untanya Nabi Saleh Akan tetapi Perbedaan Versi ini Masih ada Sangkut Bautnya Kau Muslimin Rahmati Allah SWT Versi pertama Menyebutkan Bahwasannya Dahulu Ada Seorang Perempuan Yang Cantik Jelita Menawan Disukai Oleh Banyak Orang Ia Menawarkan Diri Kepada Seorang Yang Bernama Misra' Bin Muharrij Ia datang Kepada Misra' Bin Muharrij Mengatakan Wahai Misra' Aku Akan Tawarkan Diriku Untukmu Aku Bersedia Menikah Kepadamu Jika Engkau Turuti Apa Kemauanku Misra' Berkata Apa Kemauanmu Perempuan Mengatakan Sehunya Mahar Yang Aku Minta Darimu Adalah Untanya Soleh Maka Bunuhlah Ia Kemudian Engkau Halal Menikahiku Inilah versi Pertama Yang Menyebutkan Bagaimanakah Unta Nabi Soleh Dibunuh Gara-gara Seorang Perempuan Qom Muslimin Rahmat Allah Subhan Wata'ala Versi Yang Kedua Masih Mirip Kisahnya Bagaimanakah Unta Nabi Soleh Dibunuh Juga Karena Perempuan Pemirsa Yang Allah Subhan Wata'ala Muliakan Versi Yang Kedua Mengatakan Dahulu Ada Seorang Perempuan Tua Yang Memiliki Empat Orang Anak Gadis Yang Cantik Jelita Perempuan Tersebut Ingin Menawarkan Anak Kepada Seorang Laki-Laki Yang Bernama Misra' Bin Muharrij Sebagaimana Versi Yang Pertama Tadi Ia Mengatakan Wahai Misra' Engkau Boleh Mengambil Salah Satu Dari Anakku Apa Yang Siapa Yang Engkau Sukai Yang Ketua Dengan Caratan Engkau Bunuh Untanya Soleh Di Kisah Yang Lain Perempuan Tersebut Berjumpa Atau Mendatangi Dua orang Sekaligus Yang Pertama Misra' Bin Muharrij Yang Kedua Bernama Qaddar Bin Salif Ia Mengatakan Kepada Keduanya Wahai Fulan Dan Fulan Jika Kalian Ingin Menikahi Anakku Maka Boleh-boleh Saja Makin Tapi Syaratnya Kalian Bunuh Untanya Soleh Maka Tadkala Mereka Mendengar Permintaan Dari Orang Tua Ini Mereka Pun Berkumpul Untuk Bermusyawarah Bagaimanakah Cara Membunuh Untanya Nabi Soleh Kemudian Mereka Bersepakat Untuk Mengajak Orang Lain Akhirnya Mereka Pun Mengajak Orang-orang Dari Kabilahnya Bertambahlah Jumlah Mereka Yang Ingin Membunuh Untanya Nabi Soleh Bertambah Tujuh Orang Jadi Genap Dan Inilah Sebagaimana Yang dikisahkan Allah SWT Dalam Surat An-Namal Dan Dahulu Di kota Tersebut Ada Sembilan Orang Mereka Berbuat Kerusakan Di muka Bumi Dan Mereka Tidak Termasuk Orang-orang Memperbaikinya Inilah Sembilan Orang Yang Ya Akan Membunuh Untanya Nabi Soleh Yang Diplopori Oleh Dua orang Tadi Yang Bernama Misra Bin Muharrids Yang Kedua Adalah Kodair Bin Salif Maka Muslimin Rahmati Allah Subhanallah Berangkatlah Mereka Menuju Tempat Dimana Unta Tersebut Berada Pada Pertemuan Yang Lalu Telah Kita Singgung Bahwasanya Di Kota Atau Di Daerah Tempat Tinggal Nabi Soleh Dan Kaumnya Disitu Ada Mata Air Yang Secara Bergantian Diminum Oleh Untanya Nabi Soleh Dan Oleh Kaumnya Di Hari Tersebut Atau Di Hari Ini Contohnya Unta Nabi Soleh Meminum Air Yang Ada Di Mata Air Tersebut Kemudian Giliran Besok Adalah Kaum Nabi Soleh Inilah Yang Senantisa Terjadi Sebelum Unta Nabi Soleh Disembelih Oleh Kaumnya Nah Tadkala Kaum Nabi Soleh Telah Bersepakat Untuk Membunuh Unta Nabi Soleh Mereka Pun Mendatangi Tempat Dimana Unta Tersebut Meminum Air Akhirnya Mereka Tunggu Ya Ketika Unta Tersebut Keluar Selesai Meminum Air Ya Berdirilah Salah Satu Dari Mereka Kemudian Melemparinya Dengan Anak Panah Dan Anak Panah Tersebut Mengenai Paha Unta Tersebut Akhirnya Unta Tersebut Berteriak Dan Ketika Melihat Anak Panah Telah Menancap Di tubuh Unta Tersebut Berteriak Perempuan Perempuan Yang Mereka Ajak Mereka Membuka Rambut Rambut Mereka Menyikap Wajah Wajah Mereka Kemudian Mereka Berteriak Bunuh Unta Soleh Bunuh Unta Soleh Maka Ketika Itu Berkumpul Orang Orang Yang Sembilan Tadi Kemudian Menyerbu Unta Nabi Soleh Dan Kemudian Salah Satu Di antara Mereka Menghunuskan Menebas Tubuh Unta Nabi Soleh Hingga Meninggal Ketika Itu Kau Muslim Rahmati Allah S.W.T Muncullah Anak Dari Onta Tadi Ketika Melihat Bahwasannya Induknya Ibunya Telah Dibunuh Ia pun Lari Menaiki Gunung Kemudian Berteriak Sebanyak Tiga Kali Kemudian Akhirnya Dibunuh Oleh Kaum Nabi Soleh Kau Muslim Yang Dirahmati Allah S.W.T Inilah Kisah Bagaimanakah Mereka Membunuh Unta Nabi Soleh Yang Mana Sikap Mereka Ini Perbuatan Mereka Ini Didasari Oleh Permintaan Dari Seorang Perempuan Tentunya Kaum Muslim Rahmati Allah S.W.T Mengenai Fitnah Perempuan Nabi Muhammad S.W.T Juga Pernah Bersabda Fattaku Dunya Wattaku Nisa Faina Awal Fitnat Ibani Israel Kanat Fin Nisa Bertakwalah Kepada Allah Kepada Dunia Hati-hatilah Kalian Kepada Dunia Dan Hati-hatilah Kalian Terhadap Wanita Makna Takwa Secara Basar Berhati-hati Jagalah Diri Kalian Jagalah Diri Kalian Berhati-hatilah Kalian Dari Fitnah Dunia Begitu Juga Dengan Fitnah Wanita Karena Sesungguhnya Fitnah Pertama Yang Menimpa Bani Israel Adalah Fitnah Wanita Dan Ini Terjadi Pada Kaumnya Nabi S.W.T Mereka Terfitnah Dengan Wanita Mereka Menuruti Kemauan Wanita Hingga Mengakibatkan Mereka Durhaka Kepada Allah Dan Rasulnya Kaum Muslimin Yang Dirahmati Allah S.W.T Setelah itu Apakah Yang Akan Mereka Lakukan Insya Allah Kita Akan Dengarkan Bersama Kisah Selanjutnya Setelah Jedai Yang Berikut Ini Kau Muslimin Yang Dirahmati Allah S.W.T Setelah kita Ketahui Bahwasanya Kaum Samud Telah Durhaka Kepada Nabinya Mereka Menyembelih Unta Yang dimana Nabi Soleh Memerintahkan Kaumnya Untuk Menjaganya Beliau Meminta Kepada Kaumnya Supaya Tidak Mengganggu Unta Tersebut Karena Senguhnya Unta Tersebut Sebenarnya Keberdaan Dia Juga Untuk Kebaikan Para Kaumnya Dikisahkan Bahwasanya Unta Tersebut Tadkala Di hari Dia mendapat Tercatah Untuk Minum Di mata Air Dan Di hari Dimana Kaum Nabi Soleh Kaum Samud Dilarang Untuk Meminum Air Tersebut Disana Ada Faedah Yang Mereka Dapatkan Yakni Tadkala Unta Tersebut Setelah Meminum Air Dari mata Air Tersebut Mereka Bisa Mendapatkan Air Susu Dari Unta Tersebut Itulah Yang Terjadi Selama Ini Sebelum Unta Tersebut Disembelih Oleh Kaum Samud Kaum Muslimin Yang Dirhamati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Sebagaimana Telah Kita Ketahui Bahwasanya Mereka Durhaka Kepada Nabi Soleh Durhaka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Cara Membunuh Unta Nabi Soleh Kaum Muslimin Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Apa Yang Mereka Juga Akan Lancarkan Kepada Nabi Soleh Dalam Surat An-Namal Disebutkan Bahwasanya Disamping Mereka Membunuh Untanya Nabi Soleh Mereka Juga Bermaksud Untuk Membunuh Nabi Soleh Al-Islam Ini Ini Sebuah Keduruhakaan Yang Sangat Luar Biasa Kekufuran Yang Nyata Dari Kaum Nabi Soleh Mereka Berkata Antara Satu Dengan Yenia Kita Akan Membunuh Dia Eh Soleh Berserta Keluarganya Di Malam Hari Kemudian Kita Akan Katakan Kepada Ahli Warisnya Tentang Apa Yang Terjadi Kepada Mereka Bahwasanya Kita Tidak Tahu Mengenai Pembunuhan Soleh Dan Keluarganya Dan Kita Akan Mengatakan Kepada Mereka Bahwasanya Kita Termasuk Orang Orang Yang Jujur Inilah Tekad Yang Mereka Buat Mereka Telah Membunuh Nabi Membunuh Unta Nabi Soleh Kemudian Mereka Juga Ingin Membunuh Nabi Soleh Sudah Mereka Bulatkan Tekadnya Hingga Akhirnya Allah Subhanahu Pun Mengagalkan Ya Usaha Mereka Yang kedua Ini Mereka Berbuat Makar Kami Juga Berbuat Makar Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selamatkan Nabi Soleh Dari Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Kaumnya Pemirsa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mulih Kan Tadkala Ya Kaum Samud Telah Berhasil Membunuh Unta Nabi Soleh Ya Tetapi Setelahnya Mereka Gagal Membunuh Nabi Soleh Kemudian Mereka Datang Kepada Nabi Soleh Dan Menantang Kembali Nabi Soleh Untuk Supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segera Menurunkan Adab Kepada Mereka Allah Ta'ala Berfirman Yang Mengisahkan Kisah Mereka Fa'aqarun Naqah Wa'atau An Amri Rabbihim Waqalu Ya Salih Iktina Bima Ta'iduna In Kunta Minal Mursalin Mereka Kaum Samud Telah Menyembelih Telah Membunuh Unta Tersebut Dan Mereka Berlaku Sombang Mereka Bersikap Angkuh Kepada Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waqalhu Ya Salih Mereka Berkata Wahai Salih Iktina Bima Ta'iduna Datangkanlah Kepada Kami Apa Yang Engkau Janjikan Untuk Kami Ya Tetkala Kami Ya Berhasil Membunuh Maka Akan Ada Adab Dari Allah Datangkan Adab Tersebut Itulah Ya Kesombongan Dari Kaum Samud Menentang Nabinya Untuk Didatangkan Adab Dan ini merupakan Kebodohan Sangat luar biasa Inkun Tamina Mursalin Ya Dia mengatakan Wahai Soleh Datangkanlah Adab Tersebut Ya Sebagaimana Engkau Janjikan Jika Engkau Benar Termasuk Orang-orang Yang Diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mulihakan Maka Ya Akhirnya Nabi Soleh Pun Ya Berkata Kebenar Mereka Bahwasanya Janji Itu Pasti Akan Datang Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menjelis Janjinya Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melanjutkan Kisah Ya Bagaimana Kesudahan Ya Kau Thamud Ini Maka Katat Datang Perkara Kami Datang Adab Kami Najjaina Salihah Walladzina Amanumah Maka Kami Selamatkan Soleh Perserta Orang-orang Bersamanya Dari Kalangan Orang-orang Beriman Dengan Rahmat Dari Kami Kami Selamatkan Mereka Nabi Soleh Dan Kaumnya Dari Kehinaan Yang Terjadi Pada Hari Itu Sesungguhnya Tuhanmu Dialah Yang Maha Kuat Lagi Maha Perkasa Pemirsa Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengliyakan Apakah Adab Yang Ditimpakan Oleh Allah Kepada Kaum Thamud Dikisahkan Dalam Tafsir At-Tabari Beliau Mengatakan Bahwasannya Adab Tersebut Diturunkan Pertahap Pertama Adab Tersebut Diturunkan Kepada Kaum Nabi Saleh Kaum Samud Pada Hari Kamis Tadkala Mereka Bangun Dari Tidurnya Berupa Berubahnya Wajah Mereka Menjadi Warna Kuning Wajah Mereka Menguning Mereka Melihat Antara Satu Dengan Lainnya Wajah Wajah Telah Berubah Menjadi Kuning Kemudian Di hari Jumatnya Wajah Berubah Menjadi Merah Kemudian Di hari Sabtu Wajah Mereka Berubah Menjadi Hitam Dan Di hari Akhat Tadkala Matahari Terbit Allah Timpakan Adab Kepada Mereka Dan Adab Tersebut Meminas Mereka Dan Membuat Mereka Mati Berkelimpangan Dan Adab Tersebut Kaum Muslimin Rahmat Allah Berupa Goncangan Dari Bawah Dalam Bumi Dan Juga Suara Yang Allah Kirimkan Kepada Mereka Dan Satu Suara Yang Keras Yang Mengguntur Menimpa Orang-orang Yang Zolim Tersebut Lalu Mereka Mati Bergelimpangan Di rumahnya Seolah Mereka Belum Pernah Berdiam Di tempat Itu Ingatlah Sesungguhnya Kaum Thamud Mengingkari Tuhan Mereka Ingatlah Kebinasaan Bagi kaum Thamud Pemirsa Yang Allah Subhanahu Muliakan Inilah Kisah Dari Nabi Salih Dan Kaumnya Kaum Thamud Yang Bisa Kita Hadirkan Pada Ini Insya Allah Kita Akan Lanjutkan Dengan Kisah Nabi Berikutnya Di pertemuan Mendatang Kita Akhiru Dengan Doa Khafardul Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Waktu Bilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bihamdika